yo halo guys kembali lagi bersama gue di channel YouTube peace yt guys nah jadi di video kali ini gue bakal kasih lagi konten kesukaan kalian dimana kita bakal berburu item item gratis di Roblox guys nah sebelum lanjut ke videonya disini jangan lupa buat kalian klik like dan kalian share juga video ini guys ya dan yang pasti jangan lupa buat kalian subscribe yang belum subscribe dan dinyalain loncengnya guys ya nah btw gimana cara dapetin item gratis di video kali ini kalian simak aja video ini dari awal sampai habis ya guys ya tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke videonya guys let's go nah pertama-tama disini kalian cari dulu map namanya itu fans work Nah kalian cari fans work kayak gini guys terus kalian pilih yang pertama ini yang skateboard skateboard ya kalian pilih aja yang nama mapnya itu fans work 2.0 skateboarding nbmx yang nama developernya fans fans kalau kalian udah ketemu mapnya disini langsung aja masuk ke dalam gamenya guys nah oke guys sekarang kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya dan kalau kalian baru pertama kali main disini kalian bakal ditelepolin ke sini ya guys ya Nah terus disini kalian tinggal keluarin skateboard kalian terus kalian maju sampai ke paling ujung di sana ya guys ya kita tinggal pergi ke paling ujung nah oke kalau kalian udah sampai disini kalian bisa lihat di bagian nah sebagian yang ada kayak tempat pemerintian bus ini kalian pergi ke sini guys nah kalian pergi ke sini terus kalian interaksi aja kalian ditelepotin ke bagian sini terus langkah selanjutnya disini kalian bisa klik yang di bagian atas ini ada tulisan free ujisi kalian bisa klik di sini nah ini dia ujisi yang bisa kalian ambil guys wonigiri backpack buat stoknya masih lumayan banyak ada 2971 dan disini ada tiga misi yang harus kita selesain buat dapetin ya guys ya di sini misinya ada komplet 20 word quest nah disini kalian bisa lihat questnya itu di bagian sebelah kanan ini guys kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan ini atau kalian nggak ada kalian klik dulu yang tanda parna ini guys untuk keluarin questnya nah kalian klik disini bakal muncul quest terus ke disini kalian bisa geser geser disini ada ada side quest ada main quest sama ada deli quest nah jadi buat nyesain misi yang pertama tadi kita disuruh komplit 20 word quest buat yang word quest kalian bisa ya pilih yang main quest yang biasanya kalau nggak salah yang main quest jadi b2 disini karena gua di word ini udah selesai yang di main quest misinya udah saya semua kalian lihat di sini gua udah nyesain sebanyak 19 quest dari 20 tinggal satu quest lagi yang di bagian Tokyo guys nah terus disini kalian tinggal klik C lihat aja misinya apa aja terus kalian selesain ges nah kalau udah selesai semua disini kalian bisa pergi ke bagian word lain tempat pemerintahan kereta ini lagi kita klik triple atau kalian bisa klik yang tanah keyboard di sini terus kalian klik yang bagian bawah bagian teleport nah disini ada empat word ya gesya ada fans Los Angeles dan ada Tokyo dan buat yang fans X ini yang pertama tadi kita ini enggak perlu disini enggak ada misi wordnya kalian hanya perlu sesain tiga word ini friends Los Angeles dan Tokyo ni setiap inti ini mereka punya misi quest war harian mereka sendiri bisa jadi karena selesain aja misalnya kalian udah selesain yang different disini difference gua udah nggak ada lagi misi wordnya gesya kita bisa teleport ke bagian word lain contohnya gua bakal teleport ke bagian Los Angeles kita bakal coba teleport Oke nah kita udah masuk di bagian Los Angeles kita bakal coba lihat quest lagi nah di bagian Los Angeles disini gua masih punya satu quest questnya manual for 10.000 stats jadi disini kita tinggal selesain misi yang disini kalau kalian udah selesain misi yang disini juga kalian bisa lanjut ke misi yang ke word selanjutnya di word Tokyo guys sini kita bakal coba yang tekyo kita teleport ke Tokyo nah sekarang kita udah masuk ke dalam word Tokyo nya nih guys sekarang gua bakal coba lihat quest war main questnya disini nah di war Tokyo gua masih banyak banget quest yang belum terselesaikan guys nah jadi disini berdua kurang satu lagi ya 2 sudah 920 kurang satu lagi gua bakal coba selesain dulu salah satu menghubungi quest yang disini gesya yang di main quest gua bakal coba buat selesain satu ke salah satunya Hai Oke disini gua ada kayaknya udah nyesain misinya nah oke jadi disini gua udah nyesain selesain salah satu misi yang di war quest ya gesya sini gua udah selesai dua puluh per dua puluh kalian bisa lihat disini dan disini lanjut ke misi selanjutnya red sleep 15 nah kecara naikin level kalian bisa ya bisa nyesain misi aja terus misi harian misi war atau misi-misi lain kan selesain aja misi-misi yang sini itu bakal nambahin ini kalian guys bakal nambah level kalian jadi kalian selesain saja misi-misi yang ada guys terus ini lanjut ke misi selanjutnya ada komplet 9 daily quest aku daily quest itu disini ya guys ya kalian bisa geser di bagian quest kalian bisa geser aja disini ada kan daily quest ada side quest dan ada main quest nah kalian tinggal cari yang daily quest nah ini dia daily quest kalian tinggal selesain daily quest ini guys ya btw dalam satu hari itu daily questnya cuman ada tiga ya cuman ada tiga jadi kalian bisa balik lagi besok saya buat nyesain misinya lagi lagi soalnya disini misi jadi kita disuruh nyesain sebanyak 9 daily quest ya segisya dalam sehari bisa dapet 3 quest doang jadi bisa kalian bisa nyesain misinya dalam tiga hari guys dan caranya sayang di sini kalian bisa lihat aja misinya tuh health lips di sini health lips kalian harus pilih yang health kita coba coba cari dulu trik nah disini kita tinggal selesain aja misinya kita tinggal health lips sebanyak berapa kali tadi jadi ngelakuin heavy sebanyak 50 kali dua trik 25 combo nah ini gampang banget disini gua bakal coba selesain dulu deli yang deli quest ya oke jadi by the way gua kan udah selesain semua misinya gesia gue sini gua udah centang semua gua udah bisa claim nih jadi kalau kalian udah selesai semua misinya kalian bisa langsung claim aja ujisinya di bagian tombol claim ini guys kita klik claim kita tunggu nah ini dia pop-pop pembeliannya bakal langsung muncul kita bisa langsung klik aja beli guys nah disini tertulis yuk prosesnya of fans keker onigiri backpack sukses kita udah berhasil dapetin itemnya kita langsung klik aja oke nah disini buat stoknya masih ada 2970 buat kalian yang mau ambil buruan diambil agisha dan disini karena gua udah dapetin itemnya gua bakal kasih lihat ke kalian itemnya seperti apa guys Oke guys ini dia tampilan item yang kalian dapetin barusan kalian dapet backpack kayak gini ini guys ini kayak semacam tas kayak gitu untuk tampilannya itu kayak gini ini juga keren banget dan ini limited item ya bisa bootstok masih ada 2.900 buat kalian yang mau ambil buruan diambil agisha Oke disini kita bakal langsung lanjut ke map selanjutnya Nah untuk di map selanjutnya disini kalian cari map namanya iscap the afterlife nah kalian cari iscap the afterlife terus kalian pilih aja yang pertama ini guys yang dalam kurung betul juiz ini kita pilih aja yang pertama ini yang nama mapnya itu dalam kurung betul juiz iscap the afterlife ya guys ya yang nama developer nya warner bros.pictures Nah kalau kalian udah ketemu mapnya disini kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys Nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam map betul juiznya disini kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya disini kalian bisa klik yang di bagian ujisi tracker yang di sebelah kiri ini guys Nah kalian klik aja nah disini ini dia ada item yang bisa kalian ambil betul juiz sweet guys kita bisa klik aja bagian klaim nah disini buat dapetinnya kita disuruh ngumpulin sebanyak 10.000 koin dan kita harus ngumpulin minimal 5 token di map beri prison run guys Nah gua bakal kasih tahu caranya pertama disini kembali tahu dulu cara ngumpulin 5 token di beri prison run guys pertama disini kalian loncat dulu ke atas mejanya Nah kalau kalian udah loncat ke atas mejanya disini kalian bakal ngeliat di bagian tempat pemakaman ini bakal ada tangga kalian bisa naik ke tangga ini guys kita naik ke tangga sini masuk terus disini kalian bakal ngeliat kayak ada semacam pintu-pintu gini guys Nah ada map the Flourish Lava beri prison run nah ini dia yang beri prison run guys jadi buat dapetin tokennya itu kalian harus masuk ke dalam map the beri prison run guys sini kalian tinggal masuk aja nah jadi kalau kalian masuk ke dalam pintu tadi kalian bakal langsung diteleportin ke map beri prison run ya guys ya disini kita langsung klik aja play nah buat dapetin tokennya kalian harus main yang di mode AC ya guys ya kita klik aja yang mode AC disini kalian terserah mau pilih yang first person atau third person kalian tuh terserah nah disini kalau kalian udah masuk dalam game kalian biar sini bakal muncul kita klik di close aja nah disini kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya kalian tinggal cari token-tokennya itu di eh di di map ini guys kalau nggak salah satu ada di sini kalau misal ambil nah jadi kalian tinggal main aja kalian maju kalian ambil kalian cari guys tapi buat lokasi-lokasinya itu dia gua lupa tapi yang penting kalian bisa cari aja ke dimananya nanti kalau kalian lihat kalian tinggal ambil guys tapi di sini kalian bisa lihat gua udah ngumpulin sebanyak 7 persepuluh soalnya gua udah pernah main di sini gua udah pernah dapetin tokennya guys di sini gua udah berhasil ngumpulin 7 nah jadi kalian tinggal ngumpulin aja sebanyak 5 kalian dapetin 5 aja di map ini itu udah cukup ya guys ya Nah kalau kalian udah dapetin 5 kalian bisa balik lagi ke map battlejuice tadi guys kita balik lagi ke map escape the afterlife nya kalau kalian udah ngumpulin sebanyak 5 token di map beri prison runnya nah sekarang kalau kalian udah masuk ke dalam map escape the afterlife nya lagi kita bakal coba lihat nah disini kalian bisa lihat gua udah centang ya guys ya yang ngumpulin token di beri prison ini gua udah centang tinggal satu yang belum yaitu ngumpulin sebanyak 10.000 koin guys di sini gua punya 9500 kurang 500 koin dan cara dapetin koinnya kalian tinggal main mini game yang ada di dalam game ini guys dan gua saranin kalian bisa main di bagian chapter 1 yang waiting ROM guys soalnya disini kalian lebih gampang dan juga dapetnya itu lumayan guys 2500 dalam sekali menang guys nah disini berkasih tahu cara menanginnya cara gampangnya gimana guys nah oke guys disini kita mudah masuk ke dalam mini gamenya ya guys ya jadi disini gua bakal percepat aja videonya dan gua kalian lihat aja videonya ya guys ya kalian ikutin aja kemana gua pergi di sini videonya bakal gua percepat biar nggak makan waktu gitu guys oke nah disini udah udah hampir selesai kita udah bawa NPC ini buat kabur guys kita tinggal balik lagi ke bagian pintu awal kita masuk guys nah disini kita bakal langsung aja telepore ke pintunya kita klik escape dan kita udah berhasil nyelesain mini gamenya guys kalau kita udah berhasil nyelesain mini game nah disini kita tinggal tunggu waktunya sampai kita dibalikin ke lobby awal guys nah oke ya sekarang kita udah ditelepotin ke lobby awal guys kita langsung klik aja skip dan disini kita lihat kita dapet 2500 koin dalam nyelesain 1 match g1 kali mini game itu kita dapat 2500 kita klik aja claim dan kalau kalian belum cukup koinnya kalian bisa main lagi sampai kalian ngumpulin sebanyak 10.000 ya guys ya sampai 10.000 buat dapetin itemnya nah btw disini gua udah selesain semua gua udah punya cukup koin dan juga gua udah nyelesain ngumpulin 5 token di beri presentran ke disini kita ini bisa langsung klik aja claim guys kita langsung klik aja claim kalau kalian nyesain semua misinya kita claim dan disini pop-up pembeliannya bakal langsung muncul kita klik aja beli guys nah yuk prosesnya obiteljuis beteljuis sweet sukses kita udah berhasil dapetin sweet beteljuisnya kita langsung klik aja oke nah karena disini gua udah dapetin itemnya gua bakal coba kasih lihat ke kalian itemnya ya seperti apa guys nah oke jadi ini dia tampilan dari item yang kalian dapetin barusan beteljuis sweet ya guys ya ini dia jadi kalian bakal dapet kayak baju tema hitam putih kayak gini kayak batu baju garis garis hitam putih kayak baju tahanan gitu gak sih guys dan ini juga limited item ya guys ya dan buat stoknya gua belum tahu pasti berapa stoknya tapi yang pasti kalian kalau mau ambil buruan diambil ya guys ya ini juga bagus banget btw ini dia bukan aksesoris ya guys ya jadi kalian bisa lihat itemnya itu di bagian clothing di bagian luaran kalian bisa lihat di bagian clothing di bagian pakaian bagian luaran ya guys ya untuk tampilannya tuh kayak gini so jadi buruan ambil ya guys ya oke dan berdua di sini kita bakal langsung aja lanjut ke map selanjutnya guys let's go nah di map selanjutnya di sini kalian cari map namanya itu danimals adventure nah kalian cari danimals adventure kayak gini guys kalian ketik aja terus kalian pilih aja map yang pertama ini ya guys ya yang gambar monyet bakek baju merah ini danimals adventure world dan nama devolvernya itu danimals expixel playground nah kalau kalian udah ketemu mimpinya disini kita langsung aja masuk ke dalam game nya guys nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam game nya kalau kalian udah masuk ke dalam game nya kalian klik-klik aja kalau ada muncul menu kalian klik-klik aja close nah disini buat dapetin item game gratisnya kalian harus masuk ke bagian workspace 2 ya kalian masuk masuk ke world 2 dan cara masuk world 2 kalian harus sampai minimal level 50 dulu guys kalian harus level lili minimal 50 buat bisa masuk ke dalam workspace 2 nah disini buat naikin levelnya gampang banget kalian tinggal lari-lari aja terus kalian ambil yang kayak buah-buah kayak gini guys kalian ambil yang kayak buah-buah kayak gini ini persentase levelnya itu bakal naik ya kalian ambil buah-buah ini persentase levelnya bakal naik nah kalian ambil-ambil aja terus sampai level kalian naik 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 sampai ke level 50 guys dan kalau kalian udah sampai ke level 50 disini kalian bisa langsung masuk ke bagian world 2 nya guys disini kan kalian lihat gua udah di level 50 gua bakal langsung aja masuk ke dalam world 2 nya guys nah oke guys sekarang kita udah masuk ke bagian world 2 nya jadi kenapa gua suruh kalian buat level 50 karena emang harus di level 50 dulu ya guys ya kalau kalian enggak belum sampai level 50 dan kalian maksain masuk ke dalam world nya kalian bakal dipentalin guys maksudnya kalian bakal di kick dari gamenya walaupun berapa kali kalian coba pun dia bakal ngekick terus guys jadi kalian harus banget sampai ke level 50 dulu nah btw karena disini kita udah masuk ke dalam world 2 nya disini kalian kalian klik yang di bagian quest yang bagian kertas tanda tanya kita klik nah disini kalian cari quest yang namanya itu nah kalau nggak salah yang roket ricocet ini guys kalau nggak salah nah ya jadi kalian pilih eh misi yang roket ricocet ini dan ini dia itemnya bisa kalian ambil dan cara dapetinnya disini kalian harus nyesain misinya jump a combine total of over 5000 stats nah jadi misinya sama kayak yang kacamata bintang kemarin ya guys ya Nah jadi disini kita bedanya kita cuman lima beli butuh 5000 start kalau yang kacamata bintang kemarin 10.000 start yang sekarang 5000 start doang jadi lebih gampang caranya kalian tinggal loncat loncat aja terus nah kalian lihat ini loncat ke gua lagi loncat loncat dan ini nambah sedikit-sedikit kalau kalian lihat ini nambah sedikit-sedikit di kalian tinggal loncat loncat aja terus sampai misinya nanti selesai guys hai 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 nah oke ya di sini kita bakal coba lihat dulu misinya Nah jadi kalau kalian udah loncat terus-menerus dan di sini kalian misinya itu enggak nambah kalian bisa klik misi lain dulu ya guys ya klik misi lain Nah terus kita balik lagi ke misi yang tadi nah ini bakal langsung nambah guys jadi kalian tinggal pindah dulu ke misi lain buat ngelihat progress misi kita nih Nah di sini gua baru seperempat kita bakal lanjut lagi sampai selesai guys nah oke di sini gua udah loncat loncak udah lama banget di sini gua bakal lihat misinya Nah di sini misinya udah selesai guys ya jadi udah penuh dan di sini udah muncul tombol klaim nih tandanya kalian udah selesai misinya kalau udah muncul tombol klaim guys kalau kalian datang muncul tombol klaim di sini bisa langsung klik aja buat dapetin itemnya guys kita tunggu nah ini dia pop-up belinya bahkan langsung muncul kita langsung klik aja saya beli ngayu process of roket backpack sukses kita udah berhasil dapetin roket backpacknya kita close dan di sini karena gue udah dapetin itemnya kita bakal langsung aja cek ke dalam inventory Roblox kita guys nah oke jadi untuk tampilan dari item yang kalian dapetin barusan itu ini dia kalian bakal dapet kayak backpack roket jadi kalian bakal dapet kayak tas roket kayak gini ini lucu banget kalau pakai di karakter yang mini guys kayaknya ini soalnya karakter gua Robloxian jadi dia kayak tali tasnya itu masuk ke dalam tapi ini cocok banget kayaknya kalau dipakai di karakter cewek atau karakter mini guys ini keren banget dan ini juga limited item ya guys ya dan buat stoknya masih banyak banget buat kalian yang mau ambil buruan diambil guys Oke di sini kita bakal langsung lanjut ke item selanjutnya guys ya let's go nah oke untuk item selanjutnya di sini kita bakal nyesain quest dulu di website UJC offering ya guys ya di sini websitenya link websitenya bakal gua buat taruh di deskripsi kalian lihat aja di deskripsi buat masuk ke link ini guys ya pertama kita bakal nyesain questnya dulu sama kayak yang video kemarin kita nyesain questnya itu kita terus connect with spotify follow on spotify dan juga like songs on spotify guys jadi caranya di sini gua kasih tahu lagi pertama kita bakal connect dulu spotify nya kita klik connect di bagian sini dan sini kita bakal dipaksud dimasukin ke bagian login akun jadi kalau kalian belum login di sini akun spotify kalian kalian login dulu berdua karena disini gua udah pernah login langsung biada tuh muncul menu kayak gini guys langsung klik enggak aja kita tunggu nah disini kita kalau udah bakal langsung terkonekted kayak gini guys kalau statusnya udah konektur ini berarti udah selesai guys misi yang pertama kita bakal lanjut misi yang kedua disini kita disuruh follow on spotify guys kita klik yang di bagian titik tiga sini terus kita klik follow on spotify kita klik follow nah kalau udah disini kita klik close itu kita udah nyesain misi yang kedua kita udah follow di si di spotify guys kita lanjut ke misi yang ketiga disini like on spotify kita disuruh like lagunya kita klik lagi yang titik tiga disini terus kita klik play on spotify Oke jadi disini kita bakal langsung dialiin ke bagian spotify guys ya kita bakal langsung masuk ke spotify terus langkah selanjutnya disini kita disuruh buat like lagunya disini kita disuruh buat like lagu yang judulnya itu spirit light me guys ya yang spirit light me ini kalian klik aja titik tiga disini terus kalian pilih yang save to your like song nah disini udah edit to like song kita udah selesai kita udah disesai misi yang ketiga kita udah like lagunya di spotify guys kita lanjut ke misi yang keempat yaitu connect with Roblox kita langsung klik aja connect to Roblox disini nah disini kalian jangan lupa buat masukin akun Roblox kalian ya guys ya disini gua udah masukin akun Roblox gua disini langsung klik aja continue kita kita Scroll kebawah kita keleklik confirm and give access kita tunggu oke disini kalau gagal kayak gini kita langsung klik aja start over kita klik continue kita klik lagi kita ulangin guys nah disini gua udah selesai udah berhasil connecting akun Roblox gua disini guys ya udah statusnya udah terconnected langkah selanjutnya disini kita klik claim UGC di bagian bawah sini nah disini tertulis guys congratulations you receive the French limited Edition Grand UGC return back to anfo and check the challenge board to claim your UGC kita udah berhasil nyesain semua questnya sekarang kita tinggal masuk ke dalam map Avno nya guys kita klik aja return to Avno nah disini kita bakal dimasukin ke website map nya guys ya kita ditaruh ke map nya disini kita langsung klik aja play buat masuk ke dalam map nya guys nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam map Avno nya disini kalian klik aja close nah disini kalian bisa lihat di bagian free UGC yang bagian sebelah kiri ini kita klik di bagian free UGC nah disini kalian harus nyesain dua misi ini buat nah deputin itemnya bisa pertama kalian harus join ke discordnya disini discord.gg slash Sony garis IMS nah kalian nanti join aja discordnya dan link discordnya bakal gua taruh juga di deskripsi ya guys ya nanti kalian lihat aja di deskripsi nanti gua bakal taruh link websitenya terus link map nya dan juga gua bakal taruh link join discordnya ini guys kalian lihat aja di disini di deskripsi video ini dan disini buat misi kedua disini kalian harus either M2 satu or more star in rating battle to prod or complete the first claim nah jadi disini kalian tinggal main minigame di bagian arcade guys kalian masuk ke sebagian arcade nah kalian masuk ke lihat sebelah kiri disini bakal ada ritim battle guys nah kalian tinggal main minigame yang beritim battle dan kalian pastiin lagu yang diputar itu yang prod pin sini geja nah ini kebetulan banget lagu prod print segisnya kita langsung masuk nah ini dia lagu prod Prince kita tinggal main minigamenya guys nah oke disini kita udah berhasil nyesain mini gamenya dan disini gua dapet bintang tiga guys lumayan banget tapi kalian enggak harus bintang tiga kalian minimal dapet satu bintang aja udah bisa kita selesai misinya guys nah disini kita udah nyesain misinya kita bakal lihat di bagian free UGC nah disini kita udah nyesain semua aja tapi kalau kalian tetep belum tulisannya masih kosong persatu sini enggak papa ini mungkin biasanya kadang ngebak aja guys kita coba langsung klik aja claim kita tunggu nah disini kan kongratusin you unlike new bed nah disini kita udah dapetin itemnya pop-up pembeliannya bakal langsung muncul kayak gini guys kita klik aja beli nah disini ngomongin you proses of Prince Prince favor jacket sukses kita berhasil dapetin itemnya nah jadi kalau kalian udah nyesain semua misinya kalian udah nyesain misi yang quest di websitenya tadi terus kalian udah masuk ke dalam game ini terus kalian desain misi ini join discordnya dan juga dapetin satu bintang di ritim battle lagu Prince trivia hounds layang lagu Prince proud nah jadi kalian langsung klik aja claim pop-up bulannya bakal semuncul kalian tinggal beli guys dan disini ini karena gua udah dapetin itemnya kita bakal langsung aja cek ke dalam inventory Roblox kita guys nah jadi ini dia item yang kalian dapetin kalian bakal dapet kayak jaket kayak gini guest untuk itemnya itu kalian bisa lihat di sama di bagian kayak baju betel just tadi kalian bisa lihat bagian clothing pakaian di bagian luarannya gesa ini dia untuk tampilannya ini juga keren banget dan ini juga limited item ya gesa disini kita dapet jaket warna hijau kayak ada face-face nya kayak gini dan di belakangnya ada tulisan Prince dan disini stoknya masih ada 2500 kalau nggak salah tadi ya kalau kalian mau ambil buruan diambil ya gesa keburu stoknya habis nah oke jadi itulah item item limited yang kita dapetin di video kali ini so semoga kalian suka dengan item item yang kita dapetin guys dan btw apabila penjelasan gua tadi masih ada yang belum jelas kalian masih bingung kalian bisa komen di bawah nanti gua bakal bantu jawab ya gesa nah disini gua mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah menonton makasih banyak juga buat kalian yang udah stay tune terus di channel ini buat kalian suka dengan item item gratis jangan lupa kalian buat like comment dan subscribe dan nyalain loncengnya gesa disini gua akhirin dulu videonya sampai sini sampai jumpa di next content episodenya kita see you N bye bye